Saya menyampaikan banyak terima kasih, khususnya kepada warga LDI, pengurus LDI dari tingkat kabupaten maupun tingkat kejamatan bahwa pelaksanaan pengajian ini luar biasa. Sebanyak 1.200 warga LDI mengikuti pengajian Al-Mudhakaroh di Masjid Al-Mansurin, Kecamatan Ngoro, Mojokerto pada selasa 13 Desember 2022. Pengajian yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Mojokerto itu dihadiri Bupati Ikfina Fahmawati, Bupati mengapresiasi pengajian Al-Mudhakaroh yang dilaksanakan di Masjid Al-Mansurin. Menurutnya, semua komponen umat Islam di Kabupaten Mojokerto bersatu padu, saling berdampingan, guyub dan rukun dalam menghadiri Majelis Taglim Al-Mudhakaroh. Paling menarik dari acara ini adalah bahwa LDI menjadi tuan rumah penyelenggara dari pengajian Al-Mudhakaroh MUI dan baru kali ini saya melihat semua komponen dari umat Islam di Kabupaten Mojokerto bisa duduk bersama, bisa raji bersama. Dan ngajinya, ngaji Al-Mudhakaruh, saling ini. Ini sungguh sangat luar biasa. Dalam kesempatan itu, Bupati Ikfina mengatakan, usai dua tahun pandemi COVID-19 muncul berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dan semua negara. Dalam menghadapi berbagai persoalan, pemerintah mengajak semua pihak bergerak untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Menurut Ikfina, segala permasalahan pandemi COVID-19 hanya perlu satu syarat, yakni semangat persatuan untuk Indonesia bangkit. Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Mojokerto, Yayi Haji Khalil Arfafi, mengapresiasi pengajian Al-Mudhakaroh yang bertempat di Masjid LDI. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih, khususnya kepada warga LDI, pengurus LDI dari tingkat kabupaten maupun tingkat kejamatan, bahwa pelaksanaan pengajian ini luar biasa. Luar biasa, saya sampaikan terima kasih sampai tidak bisa, apa namanya, kata-kata yang diselesaikan bagaimana untuk ini. Begitulah kekompakannya daripada warga masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Mojokerto, tidak pandang dari golongan apapun. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Kabupaten Mojokerto, Johan Abdillah mengatakan, acara pengajian Al-Mudhakaroh yang bertempat di Masjid LDII ini menyatukan Ormas Islam hingga tokoh agama lainnya. Ini kita menyatukan komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Ormas Islam lainnya, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Semua hadir, sehingga dari seluruhnya, semua mengatakan, Alhamdulillah Al-Mudhakaroh, Desember tanggal 10 ini, hari Sabtu 22 ini, sangat sukses dan berhasil. Pengajian akbar tersebut diharapkan dapat menguatkan silaturahim dan sebagai ajang berkumpulnya semua elemen masyarakat. Selain itu, LDII Mojokerto juga mengharapkan pengajian Al-Mudhakaroh dapat menyatukan seluruh Ormas Islam di Kabupaten Mojokerto. Terima kasih telah menonton!